Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang KP di KPTP Channel Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini Semoga sehat selalu bersama keluarga Ya guys Oke disini saya yaitu Memenuhi Janji saya yang dulu yaitu Gimana caranya modifikasi driver OCL SOCL 506 504 Yaitu untuk menjadi Ataupun modifikasi Final MOSFET Kalau yang dulu MOSFET satu jenis yaitu MOSFET N-Channel Kalau yang sekarang untuk MOSFETnya Yaitu MOSFET saat dua jenis Ataupun satu pasang gitu ya guys Jadi N-Channel dan P-Channel Gitu ya guys ya Oke disini sebagai contoh Yang saya modifikasi Adalah driver 506 SOCL Gitu ya guys Jadi pertama-tama yang kita modifikasi Yaitu kita lepas helco disini dulu Nah ini Ini helco yang menuju ke resistor ini ya guys Ini yang dari speaker menuju resistor terus masuk ke tegangan Ini buat penstabil bias Karena ini saya pakai mousepad jadi ini saya copot biar biasnya langsung Jadi nanti suaranya tidak serap Jadi ini dicopot yang dekat helco resonan Terus langkah berikutnya yaitu kita lepas kapasitor input 22nano Ataupun kalau di 150W itu 100nano Ini kita copot Kita ganti dengan helco 1 mikro Lebih bagusnya yang non polar Gitu ya guys Nah ini untuk Plusnya Plus dari input Nah disini Nah ini kan menuju ke input Ini adalah Plusnya ini ya guys Plusnya Jadi kalau Yang bipolar Ini inputnya plus Tapi lebih bagus lagi Kalau non polar Itu lebih bagus lagi Jadi tanpa Putup main plusnya Ini Terus Untuk yang lain Tidak ada perubahan Karena ini Cara pasangnya hampir sama Dengan transistor biasa Baik Baik Transistor Sunken ataupun Toshiba Jadi ini saya pakai Yaitu MOSFET IRF P240 Sama IRF P9240 Jadi yang 240 ini Yang N channel Kalau transistor itu Yang NPN Yang 5200 Terus Yang 9240 Ini yang P channel Atau PNP Oke guys Terus Ini seperti biasa Ini untuk Kaki-kakinya ini Kalau di transistor ini bias Basis Basis ini gate Terus untuk kolektor Drain Outputnya source Gitu ya guys Nah sama ini untuk Tengahnya ini buat tegangan Kiri kanan Ini tegangan plus Tegangan main Ini untuk kuning Output speaker Terus ini untuk kaki Basisnya Kalau transistor Biasa kita Pakai 10 Ohm Nah ini kita pakai 330 Sampai 470 Ya guys Karena untuk MOSFET ini Tidak memerlukan Arus yang tinggi Untuk Biasnya Jadi ini Kita ganti Dengan 330 Ataupun 430 Supaya lebih aman Dan tidak cepat panas Gitu ya guys Nah kita sambung Jadi untuk Kaki Basis Ataupun dari Gate Atau kerbangnya Ini masuk ke Sini Basis Jadi ambil sama Dengan Kita pasang Transistor Cuma bedanya Di resistor Output Resistor Basis Maaf Untuk Resistor Kopelnya Agak tinggi Tapi wattnya Kita pakai Yang kecil saja Tidak usah Yang besar Satu watt Ataupun dua watt Kita cukup pakai Yang Setengah watt Ataupun Seperempap Watt Karena kalau kita Ganti dengan Watt yang besar Itu Nanti Fungsinya Jadi LPF Jadi untuk Karakter Suaranya Malah bisa Jadi Cenderung Ke Low sub Nah ini untuk Kuning Ini Emitor Yang dari Resistor Ini nanti Teman-teman Kalau yang Mau Misalnya Nambah Mosfetnya Sama Cara Nyambungnya Cara Paralelnya Sama Seperti Transistor Biasa Gitu Ini Panasnya Standar Jadi Tidak Tidak Panas Seperti Panas Kita pakai Transistor Seharusnya Ini Tidak Panas Tapi Karena Kita Pakai Driver Sistem Yaitu Kelas AB Itu Panasnya Seperti Transistor Biasa Seharusnya Ini Tidak Pakai Untuk Transistor Fast Ya Karena Untuk Mosfet Sendiri Itu Tidak Memerlukan Arus Yang Besar Untuk Biasnya Jadi Nanti Ada Lagi Untuk Mosfet Berikut Driver Jadi Kita Bikin Driver Sendiri Nah Nanti Kita Bisa Pakai PCB Driver 400 Watt Nah Itu Ini Sebenarnya Rangkaiannya Lebih Simple Jadi Cuma Kita Pakai Dua Driver Kiri Kanan Terus Dua Transistor Untuk Buffer Gitu Ya Guys Jadi Nanti Lebih Mudah Lagi Dan Transistor Fat Tidak Panas Dan Hasilnya Lebih Bersih Lagi Karena Ini Modifikasi Tapi Ini Tetap Aman Kalau Tidak Aman Saya Bagikan Nah Gini Guys Jadi Sama Seperti Kita Pasang Transistor Untuk Dari Kaki Gate Kita Masuk Ke Output Driver Terus Drain Masuk Ketegangan Dan Sosenya Untuk Output Speaker Nah Gini Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Pengen Tambah Lagi Itu Cara Pasang Paralel Sama Jadi Masing-masing Harus Ada Resistor Ini Untuk Bagian Gate Terus Output Kita Tambah Lagi Resistor Kapur Yang 5W Nah Seperti Ini Jadi Masing-masing Harus Ada Resistor Input Dan Output Ya Gitu Ya Guys Karena Ini Saya Pakai Satu Set Jadi Cuma Pakai Dua Resistor Air Kapurnya Terus Langkah Berikutnya Yaitu Untuk Mengurangi Panas Kita Pakai Dioda Ultra Fast Dioda Ultra Fast Ini Nilainya 1N 5408 Ini Untuk Mengurangi Yaitu Panas Dan Arus Berlebih Pada Output Speakernya Gitu Seperti Yang Sudah Dulu Seperti Yang Dulu Saya Bikin Yaitu Gimana Caranya Mengurangi Panas Dan Nanti Ini Saya Kasih Cara Lagi Biar Teman Teman Lebih Paham Karena Ada Yang Gagal Paham Pasangnya Kebalik Jadi Speakernya Kebakar Karena Pasangnya Tidak Hati-hati Dan Tidak Memahami Video Yang Saya Bagikan Oke Ini Ada Dua Dioda Ultrafast Ini 3 Amper Voltase Tinggi Ini Guys Jadi Pemasangannya Ini Guys Ini Anoda Ini Katoda Ini Masangnya Ini Yang Bagian Katoda Ini Untuk Tegangan Ini Min Ini Plus Jadi Untuk Plusnya Ini Dapat Min Jadi Di Balik Kalau Kebalik Begini Ini Otomatis Untuk Output Speakernya Nanti Keluar Tegangan Tegangannya Sama Dari Seperti Dari Power Supply Makanya Speakernya Kebakar Gitu Jadi Masangnya Jangan Terbalik Dan Kalau Sudah Terpasang Pun Nanti Dicek Pakai Tester Dari Outputnya Keluar Tegangan Enggak Gini Ya Guys Jadi Untuk Main Dapat Bagian Kutub Main Kutub Kutub Plus Gitu Ya Begini Cara Pasangnya Jadi Diberhatikan Jangan Di Sekip Biar Tidak Gak Gapal Paham Nanti Kalau Ada Kesalahan Jadi Bisa Di Atasi Terus Ini Saya Kasih Kabel Merah Ini Yang Plus Gitu Ini Yang Hijau Yang Main Biar Teman Teman Bisa Paham Ini Sudah Ada Videonya Untuk Mengurangi Panas Padap Power Driver Amplifier Ini Semua Power Bisa Suali Power OT Kalau OT Tidak Bisa Nah Ini Begini Jadi Untuk Plus Masuk Speaker Kathodanya Masuk Ketegangan Plus Nah Ini Tekangan Plus Begini Cara Pasangnya Habis Ini Nanti Di Tes Pakai Avometer Siapa Tahu Nanti Diodanya Bermasalah Atau Kita Salah Pasang Jadi Semua Harus Hati Hati Oke Sekarang Kita Pasang Yaitu Cross Offer Jadi Ini Untuk Menghilangkan Yaitu Frequensi Liar Baik Dari Frequensi Yang Tinggi Dari Noise Dan Frequensi Yang Paling Rendah Ini Kita Pakai Resistor 5W 10Ohm Sama Kapasitor 100 Nano Ini Lebih Bagus Yang Besar Lagi Yang 250 250 Volt Ini Karena Saya Hanya Punya Yang Ini Jadi Saya Pakai Yang Seperti Ini Guys Nah Ini Lebih Bagus Lagi Yang Begini Ini 100 Nano Ini Yang Volt Besar 250 Kalau Untuk Buat Rumahan Pakai Yang Begini Bisa Yang 65 Volt Ataupun 100 Volt Ini Menghubungan Dari Output Speaker Ke Ground Jadi Ini Bolak Balik Sama Saja Karena Ini Yang Kapasitor Ini Tidak Tidak Berpolaritas Untuk Kapasitor Dan Resistor Jadi Ini Balik Begini Tidak 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 Suaranya Biar Lebih Halus Dan Tidak Sember Ataupun Tidak Pecah Ini Sama Saja Cross Pasif Cuma Ukurannya Lebih Kecil Ini Kita Solderkan Ke Ground Sama Ke Output Speaker Nah Nanti Ini Bisa Dipasang Di Bagian Terminal Specker Ataupun Bisa Dipasang Langsung Speckernya Juga Bisa Yang Penting Satu Jalur Dengan Ground Sama Output Speaker Sini Jadi Misalnya Dipasang Di Terminal Specker Bisa Ataupun Terminal Output Speaker Yang Di Block Itu Bisa Jadi Yang Bukan Ground Dengan Output Speaker Sama Saja Nanti Lebih Enaknya Dipasang Dimana Ini Teman Teman Nanti Bisa Ngakali Sendiri Ini Saya Sebagai Contoh Saja Jadi Nanti Pasang Lebih Rapinya Dimana Gitu Sekarang Kita Tes Lagi Benar Benar Lebih Aman Terima Guys Kita Tes DCO Dan Bias Ini DCO Karena Kita Pakai 506 Jadi DCO Sudah Otomatis Atau Sudah Metik Ini 0V Ini Saya Skala Di 2000 Millivolt Ini Saya Turunkan Lagi Di 200 Millivolt Ini 00 00,6 Ini Jadi 200 Millivolt Nah Kita Ukur Biasnya 39 39 396 Terus Yang Sebelah Kanan Nah Ini Sama 398 Jadi Untuk Biasnya Sudah Imbang Dan DCO Nyaman Nah Sekarang Kita Tinggal Tes Suaranya Oke Saya Pakai Langsung Pakai Specker Jadi Pengen Tahu Suaranya Untuk Disambung Jadi Untuk Kelebihan Dari Mosfet Ini Adalah Noise Noisenya Rendah Noise Cocok Untuk Buat Mid Hick Itu Lebih Lantang Lebih Detail Suaranya Untuk Arus Nya Juga Lebih Himat Daripada Kita Pakai Transistor Terima Tui 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati